Halo semuanya, Ibig disini dan ini adalah alur cerita film Moana tahun 2016. Menurut legenda terdahulu, Maui adalah seorang kesatria yang mendapatkan kekuatan yang diberikan oleh para dewa. Tapi untuk memenuhi tuntutan rakyatnya, Maui mencuri jantung Teviti yang membuat dia terasingkan ke sebuah pulau. Bertahun-tahun kemudian, seorang gadis bernama Moana lahir dan besar di sebuah pulau yang kesehariannya mendapatkan cerita tentang sejarah kehidupan Maui. Moana adalah anak dari kepala suku di sana. Mereka hidup dengan cara bercocok tanam, namun keadaan mulai sulit. Panen mereka menurun sehingga terjadilah kekhawatiran bagi para penduduk. Untuk itu, Moana mulai berpikir agar mereka menyambung hidup dengan cara berlayar. Dahulunya, kaum mereka adalah pelayar yang hebat. Tapi, karena suatu insiden, kepala suku gak mau lagi untuk membawa penduduknya berlayar ke tengah laut. Karena takut akan keselamatan mereka. Hal itu disebabkan oleh Maui yang mencuri jantung Teh Viti sehingga laut marah terhadap semua pelayaran. Moana mulai berpikir untuk mengembalikan jantung Teh Viti yang telah dicuri oleh Maui. Dia pun mendapatkan dorongan dari neneknya untuk pergi berlayar. Ternyata, nenek Moana telah menyimpan jantung Teh Viti selama ini. Tapi, untuk mengembalikan jantung tersebut, hanya Maui lah yang dapat melewati semua rintangan untuk pergi ke lokasi tersebut. Moana mulai melakukan pelayaran. Dia dibantu oleh lautan untuk menemukan Maui. Hingga sampai di sebuah pulau, Moana bertemu dengan seorang pria kekar dipenuhi tato yang ternyata adalah Maui. Maui menolak untuk mengembalikan jantung Teh Viti karena dia selalu apas saat memegang jantung Teh Viti tersebut. Di dalam perjalanannya, mereka bertemu dengan sekelompok bajak laut kelapa yang berusaha untuk merebut jantung tersebut dari tangan Moana. Tapi, dengan kehebatannya dalam berlayar, Maui dapat menyelamatkan Moana dan berhasil mengalahkan para musuhnya. Maui akhirnya mau mengembalikan jantung Teh Viti setelah mendapatkan paksaan dari Moana. Tapi, terlebih dahulu mereka harus menemukan kail ajaib Maui agar kekuatannya kembali. Kail itu dicuri oleh seekor kura-kura bernama Tamatoa yang gemar mengoleksi barang-barang berkilau. Saat sampai di sarang Tamatoa, Maui menjadikan Moana sebagai umpan. Tapi, akhirnya Moana berhasil merebut kail tersebut dan mereka berhasil melarikan diri dari tempat itu. Setelah mendapatkan kail itu, kekuatan Maui akhirnya kembali. Dia dapat merubah wujudnya menjadi binatang sesuka hati bahkan menjadi seekor burung yang dapat terbang. Untuk mengembalikan jantung itu, mereka harus melewati Teh Ka yang menjaga pulau Teh Viti dari ancaman orang-orang asing. Saat sampai di sana, Maui berusaha bertarung dengan Teh Ka untuk dapat menyeberang menuju pulau Teh Viti. Tapi, karena pertempuran itu, kailnya menjadi rusak. Maui menyalahkan Moana akan kejadian tersebut. Dia lari seperti seorang pengecut dan meninggalkan Moana seorang diri berlayar di lautan. Dia tidak mau lagi untuk membantu Moana mengembalikan jantung Teh Viti ke tempat semestinya. Setelah beberapa lama, Maui akhirnya tersadar. Dia kembali menghampiri Moana dan membantunya sekuat tenaga untuk melewati Teh Ka menuju pulau Teh Viti. Setelah berjuang sekuat tenaga, mereka akhirnya dapat melewati Teh Ka. Tapi, saat akan mengembalikan jantung tersebut, Moana menemukan bahwa pulau Teh Viti telah hilang. Dia mulai berfikir dan tersadar bahwasannya Teh Ka adalah amarah Teh Viti yang terjadi karena jantungnya telah hilang. Moana mulai mendekati Teh Ka dengan lemah lembut dan memberikan perasaan simpati terhadap amarahnya. Dia mengembalikan jantung tersebut kepada Teh Ka. Tiba-tiba, Teh Ka berubah menjadi Teh Viti dan kembali ke pulau tempatnya semula. Akhirnya, sejak saat itu, orang-orang dapat melakukan pelayaran dengan aman. Dan semua orang dapat hidup bebas dan bahagia untuk selamanya. Oke semuanya, sekian dulu alur cerita film kita kali ini. Jangan lupa buat nyalain loncengnya agar kalian gak ketinggalan update-an terbaru dari channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!